Untuk mendorong dan menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan pelajar, khususnya pelajar sekolah menengah atas sederajat di Kabupaten Kota Waringin Timur. Digelar Lomba Inovasi Produk Berbahan Dasar Ikan Jelawat. Kegiatan yang digagas oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil ini diikuti 10 tim dari 7 sekolah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Sejumlah sajian produk makanan berbahan dasar ikan jelawat ditampilkan peserta dengan kesederhanaannya masing-masing, namun memiliki cita rasa yang khas dan unik bahkan nikmat. Para juri dengan penuh konsentrasi dan antusias melakukan penilaian terhadap kreasi menu yang disajikan, dan para peserta juga diwajibkan mempresentasikan produk olahannya secara langsung, termasuk resep dan cara pengolahan. Kreativitas atau inovasi resep baru dan tata cara penyajian atau penampilan menjadi salah satu kriteria dalam penilaian. Termasuk pula cita rasa dan nilai gizi, higienis dan aman dikonsumsi, serta keterampilan memasak yang tidak lepas dari penilaian para dewan juri. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Waringin Timur, Kartina Purba mengatakan, lomba ini sebagai sarana memacu kreativitas pelajar, serta memunculkan inovasi-inovasi produk unggulan daerah dengan bahan atau potensi lokal ikan jelawat. Penguatan terhadap ekonomi skala mikro dan kecil dianggap perlu dan menjadi salah satu prioritas, karena bisa menunjang ekonomi daerah bahkan nasional. Melalui lomba tersebut diharapkan akan muncul produk khas khususnya dari ikan jelawat yang bisa menjadi ciri utama dari bumi H-Baring Hurung ini. Ikan jelawat adalah ikonnya Kabupaten Kotim. Kami selaku pembina UKM berusaha memunculkan produk unggulan yang berbahan dasar ikan jelawat sesuai dengan ikonnya Pak Bupati bahwa Kotim adalah ikonnya Kabupaten Kota Waringin Timur adalah ikan jelawat. Setelah dilakukan penilaian, tim juri memilih Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Satu Kota Besi sebagai juara pertama. Dengan produk olahan berbahan dasar ikan jelawat dibuat menjadi biskuit jelawat. Dan juara kedua diraih oleh Sekolah Menengah Kejuruan Ambarwati. Dan juara ketiga diraih oleh Sekolah Menengah Atas Negeri Empat Sampit. Mas Hud Badarudin dan Topan Setiawan melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Timur.